Selamat sore saudara, Kompas Petang kembali hadir dengan sejumlah informasi menarik bersama saya Friska Klarissa dan Rahmat Ibrahim di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama disampaikan Ibrahim, silahkan Ibrahim. Terima kasih Friska, saudara sebuah kapal motor di pelabuhan mayangan kota Probelinggo Jawa Timur terbakar. Kapal motor lautan di dermaga pelabuhan perikanan mayangan kota Probelinggo yang terbakar, dipicu hubungan pendek arus listrik. Kebakaran sulit dipadamkan karena bagian tengah kapal penuh dengan rem berisi bahan bakar. Empat tim pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Lautan ini makmur dengan kursonase 298, masuk sini pada hari Kamis 16 Desember 2021. Kemudian ini diakibatkan oleh konsulating listrik, waktu itu yang jaga APK-nya ada namanya atas nama Pak Agus. Jadi begitu kejadian langsung dari sekuriti dermaga, membangunkan dari APK yang jaga, kemudian kita langsung menghubungi dari PMK kota dan kabupaten.